Perancis menyelesaikan penarikan pasukannya dari Niger pada bulan Desember 2023 Setelah kepemimpinan di Niamey memutuskan hubungan dengan mantan penguasa kolonial dan memerintahkan pasukan mereka untuk hengkang Pihak berkuasa Niger telah memutuskan untuk mencabut perjanjian dengan militer Amerika Serikat Sebuah fakta yang mengizinkan tentara Amerika dan kontraktor sipil Pentagon beroperasi di negara Afrika Barat tersebut Dewa Nasional untuk Perlindungan Tanah Air secara resmi mengecam perjanjian kerjasama militer yang menghubungkan negara itu dengan Amerika Serikat Kata juru bicara pemerintah Kolonel Ahmadou Abdramane Pemerintah berkuasa Niger adalah pemerintah baru pasca kudeta Keputusan tersebut diambil hanya beberapa hari setelah delegasi senior Amerika Serikat termasuk kepala komando Amerika Serikat di Afrika Gen. Michael Langley menyelesaikan kunjungan tiga harinya ke negara Afrika Barat tersebut Tim Amerika Serikat bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Niger Termasuk Perdana Menteri Ali Mahaman Lamin Jain Yang tampaknya berusaha merundingkan pembaruan perjanjian Namun gagal mencapai pertemuan dengan pemimpin negara Gen. Abdul Rahman Siani Niger menyesali niat delegasi Amerika Serikat untuk menolak hak rakyat Niger yang berdaulat untuk memilih mitra dan jenis kemitraan yang benar-benar mampu membantu mereka memerangi terorisme Kata Abramane Jurubicara tersebut menambahkan bahwa delegasi Amerika telah bertindak melanggar protokol diplomatik Dan bahkan tidak memberitahu tuan rumah tentang agenda dan tanggal kedatangan mereka Pemerintah baru Niger yang berkuasa sejak tergulingnya Presiden Mohamed Bajoum yang pro-barat pada Juli lalu Telah mengambil sejumlah langkah untuk memutuskan hubungan dengan mantan mitra militer Niamey Para pemimpin kudeta menyebutkan kegagalan pemerintah Bajoum yang memerangi teroris di Sahel Meskipun ada kehadiran pasukan asing termasuk pasukan Perancis sebagai alasan pengambil alihan militer Perancis menyelesaikan penarikan pasukannya dari Niger pada bulan Desember 2023 Setelah kepemimpinan di Niamey memutuskan hubungan dengan mantan penguasa kolonial Dan memerintahkan pasukan mereka untuk hengkang Washington mengatakan bahwa penarikan diri dari Niger bukanlah pilihan bagi Amerika Serikat Dan mengklaim bahwa hal itu akan menjalin hubungan pragmatis dengan otoritas militer baru Meskipun bergabung dengan Perancis dan sekutu barat lainnya dalam menangguhkan bantuan ke Niamey Amerika Serikat saat ini memiliki sekitar 648 tentara di Niger Sebagian besar ditempatkan di pangkalan drone gurun senilai 100 juta USD di Agades Setelah memindahkan beberapa prajuritnya dari Niamey pada bulan September Sejak saat itu penerbangan drone Amerika Serikat di Niger hanya terbatas pada tujuan pengumpulan intelijen Dan sebagian besar misi kontra terorisme bersenjata masih ditunda menurut Pentagon Pada bulan Januari, Rusia dan Niger sepakat untuk mengembangkan kerjasama bilateral militer dan teknis militer Dan bekerjasama untuk menstabilkan situasi keamanan di wilayah Sahel di Afrika Barat Menyusul pembicaraan di Moskow antara Kepala Pertahanan Niger Salipou Modi dan rekan-rekannya dari Rusia Terima kasih telah menonton!